Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber Dimanapun berada Khususnya kepada Bapak ibu Senusantara Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu membahas Informasi seputar dunia pendidikan Dan dunia medsos Bapak ibu Pada edisi kali ini Saya akan membahas tentang Mekanisme Pengajuan penghentian Akses PMM Dan dampaknya pada akun Belajar ID Nah tentunya bapak ibu Di video sebelumnya Saya sudah membahas tentang Apa itu plafon Merdeka mengajar Dan pada video berikutnya Saya sudah membahas tentang Bagaimana cara Instalasi dari Plafon Merdeka Mengajar Oke bapak ibu Sebelum saya lanjut Tentunya Buat yang baru saja Menemukan channel ini Jangan lupa Selalu klik subscribe Kemudian Bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video Terbaru dari saya Baik bapak ibu Kita langsung Ke tutorialnya Dan ke informasi Tentang Bagaimana Mekanisme Pengajuan Dan penghentian Akses PMM Dan dampaknya Pada akun Belajar ID Nah disini bapak ibu Secara pengertian Pada video sebelumnya Sudah saya bahas Dan pada video ini Saya tegaskan kembali Bahwa PMM Merupakan Plafon Edukasi Yang menjadi Teman penggerak Untuk Mendidik Dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila Yang memiliki Fitur Belajar Mengajar Dan Berkarya Nah tentunya Bapak ibu Plafon Merdeka Mengajar Sudah banyak Sekali Manfaatnya Dan Bapak ibu Diminta Untuk bisa Memaksimalkan Penggunaan Dari Plafon Merdeka Mengajar Nah disini Untuk proses Pengajuan Penghentian Akses PMM Sebagai berikut Bapak ibu Nah yang pertama Adalah pengambilan Otomatis Email Belajar ID Formuler Pengajuan Akan Merekam Email Belajar ID Yang digunakan Saat Mengisi Untuk memudahkan Proses Validasi Dan Verifikasi Kepemilikan Akun Nah Kepatuhan terhadap Ketentuan Google Playstore PMM Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Google Playstore Dengan Menyediakan Opsi Bagi Pengguna Untuk Mengajukan Penghentian Akses PMM Intinya Bapak ibu Di Plafon Merdeka Mengajar Itu Bisa Kita Hentikan Untuk Penggunaan Dari PMM Bapak ibu Artinya Bapak ibu Bisa Menggunakan Aplikasi PMM Ini Juga Bisa Bapak ibu Tidak Menggunakannya Nah Maka Proses Pengajuannya Pengguna Dapat Mengajukan Permintaan Penghentian Akses PMM Dengan Mengisi Data Yang Diperlukan Dalam Formulir Yang Telah Disediakan Proses Ini Dirancang Untuk Mudah Dan Dapat Diakses Oleh Semua Pengguna Demikian Tadi Bapak ibu Jadi Pengajuan Penghentian Akses PMM Itu Bisa Dapat Ibu Lakukan Dengan Mengisi Data Yang Diperlukan Dalam Formulir Yang Telah Disediakan Bapak ibu Kemudian Berikutnya Bapak ibu Nanti Setelah Bapak ibu Mengajukan Penghentian Daripada Penggunaan Plafon Merdeka Mengajar Maka Disini Akan Ada Tiga Tahapan Bapak ibu Yang Pertama Validasi Data Setiap Pengajuan Akan Melalui Validasi Data Yang ketat Untuk Memastikan Keakuratan Dan Keaslian Permintaan Artinya Bapak ibu Akun Bapak ibu Akan Dipertimbangkan Oleh Pihak Dari Kementerian Apakah Pengajuan Bapak Ibu Itu Dikabulkan Atau Tidak Atau Bisa Dihentikan Atau Tidak Tentunya Melalui Kajian Kajian Yang Didapat Dari Kemendikbud Di Dalam Mereferensikan Apakah Akun Bapak ibu Akan Dihentikan Atau Tidak Kemudian Yang Kedua Keputusan Penghentian Akses PMM Oleh Kementerian Yaitu Tentang Penghentian Akses PMM Diambil Oleh Kementerian Dan Bersifat Final Setelah Mempertimbangkan Berbagai Aspek Artinya Bapak ibu Ketika Bapak ibu Mengajukan Penghentian Daripada Penggunaan PMM Maka Disini Akan Ada Berbagai Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah Di Dalam Menghentikan Daripada PMM Atau Pelafon Merdeka Mengajar Kemudian Yang Ketiga Tidak Ada Jangka Waktu Penghentian Akses PMM Jadi Proses Penghentian Akses PMM Akun Tidak Memiliki Jangka Waktu Yang Tetap Dan Dapat Bervariasi Tergantung Pada Kasusnya Jadi Intinya Bapak ibu Kalau Bapak ibu Mengajukan Untuk Penghentian Dari Pada Plafon Merdeka Mengajar Maka Bapak ibu Bisa Mengajukan Sebuah Permohonan Bapak ibu Berikutnya Dampak Penghentian Akses Lambang Pada Akun Belajar ID Akun Belajar ID Akan Tetap Aktif Dan Dapat Dikunakan Sebagaimana Mestinya Proses Ini Hanya Berkaitan Dengan Akun PMM Termasuk Seluruh Data Yang Berhubungan Dengan Aktifitas Pengguna Di PMM Sehingga Tidak Memiliki Efek Pada Status Maupun Akses Akun Belajar ID Nah Demikian Tadi Bapak ibu Jadi Disini Prosesnya Hanya Berkaitan Dengan Akun PMM Jadi Tidak Termasuk Dari Seluruh Data Yang Berhubungan Dengan Aktifitas Pengguna Di PMM Jadi Sehingga Tidak Memiliki Pada Status Maupun Akses Akun Belajar ID Nah Disini Penting Untuk Dipahami Bapak ibu Jadi Penghentian Akses PMM Tidak Akan Mempengaruhi Status Atau Fungsi Akun Belajar ID Nah Ini Perlu Dipahami Bapak ibu Jadi Penghentian Akun PMM Tidak Akan Mempengaruhi Status Atau Fungsi Akun Belajar ID Nah Demikian Bapak ibu Tentang Aturan Daripada Penghentian Akun Belajar ID Oke Bapak ibu Semoga Tetap Semangat Tetap Bapak ibu Siap Mengajar Bapak ibu Mengedepankan Pendidikan Di atas Segalanya Tentunya Ini akan Bisa Memberikan Manfaat Buat Teman-teman Yang lainnya Baik Sekali lagi Untuk Mengakhiri Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh